Hai teman-teman semuanya, selamat siang ketemu lagi ya bersama aku Eva Salala pokoknya jangan kasih bosen-bosen jangan lupa vlognya aku walaupun mungkin ya biasa-biasa aja hari ini hari kamis jam 14.17 jam 2 lebih 17 menit waktu Taiwan masih dalam keadaan ramadhan penuh berkahamin walaupun meskipun walaupun meskipun meskipun masih dalam keadaan pandemi covid-19 corona semangat hajar terus corona jangan sampai pantang menyerah pantang mundur hanya karena virus corona nah hari ini siang hari cuacanya panas panas banget gak seperti kemarin kemarin agak silir-silir agak anu apakah ini adem rodo silir-silir pokoknya ya tak sempatkan bikin video dulu buat hiburan ben gak panik karena udah hampir 2 bulan gak bisa keluar rumah sebenarnya ya bisa tapi emang takut aja di luar nah oke kita lanjut ya tadi ada sedikit gangguan majikan telpon nah kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya unboxing biasa ini kan udah gajian itu rutinitasnya setiap bulan kalau udah gajian ngapain pasti tau lah ya walaupun gak bisa keluar rumah masih banyak seribu jalan menuju rumah nah ini adalah biasa biasanya aku kan kalau 1 bulan sekali libur terus kita jalan-jalan beli waju beli ini beli itu karena gak bisa libur gak bisa dapet update jalan satu-satunya adalah online shop ini bukan bermaksud tamer atau apa ya tapi kita ini bekerja jadi ya sudah sewajarnya kalau kita ini memberikan guarantee buat kita ini yang bekerja 1 bulan dapet gaji ya sebagian ditabung sebagian buat anak dan orang tua sebagian buat nyenengin diri sendiri gak ada salahnya nah langsung aja kita ambil ini tadi baru aja datang pak posnya tapi udah aku buka atasnya karena tadi agak sedikit sobek aku lihat ada yang rusak atau enggak kalau ada yang rusak kan gak aku terima aku kembalikan langsung aja aku beli apa ya ini tadi semuanya habis 1400 NT kurang lebih kalau uang Indonesia itu sekitar 600 NT setiap bulannya paling gak aku belanja segitu itu belanja buat diri aku sendiri pakaian ataupun tas ataupun apapun itu kalau buat belanja belanja makanan Indonesia lain lagi hitungannya oke lanjut kita review satu per satu pertama aku beli kaos ini ini pertamanya aku mau beli yang warna kuning tapi ukurannya yang warna kuning itu habis akhirnya mau gak mau aku beli yang warna putih tapi gak apa-apa it's okay kameranya belur pencahaya ini kurang biasa cuma pakai HP yang kedua aku beli cerana ini harganya 500 NT kalau yang ini harganya 250 NT dolar terus berapa hari yang lalu aku nyidam nih jaket pakai ya tak jeli yang lalu look nice ini ala-ala kurian style, tapi agak size-nya besar oke lumayan gak mengecewakan biasanya kalau di online shop itu ada juga yang mengecewakan tapi ini alhamdulillah gak mengecewakan banget sama dengan yang digambar real yang datang sama yang digambarnya itu sama, jadi gak kecewa kadang-kadang kan kita ada ya gambarnya seperti apa, datangnya kayak apa mengecewakan, no jadi buat teman-teman sekedar tips, kalau beli barang itu dilihat dulu biasanya barang yang disertakan dengan videonya itu biasanya gambar video gambar di video sama yang datang tapi kalau cuma sekedar gambar bukan real hati-hati aja menangis nah berhubung waktunya sudah hampir pukul 3 waktunya setrika dan nanti setelah setrika persiapan masak apuburit masak opoyang apa ya ngomong apa susah berhubung waktunya sudah hampir jam 3 nah sekarang kita sudahi dulu video ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton yang sudah support pokoknya jangan lupa bahagia jangan lupa sisihkan ruang kalian buat sopeng pokoknya biar hati kita selalu bahagia 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 dan bahagia bye bye sukses selalu ya selamat menikmati